selamat menikmati tapi dua minggu sebelumnya ibu sudah memberikan stimulus atau rangsangan berupa video belajar mitigasi dari Jepang dari interaksi kita di Google Classroom ibu rasa kalian semua sudah memahami apa itu mitigasi bencana alam nah pada pertemuan kita kali ini ibu akan membahas tentang ruang lingkup mitigasi bencana alam dan juga penanggulangan bencana atau langkah-langkah dalam mitigasi bencana alam sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai baik, kita mulai pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang pengertian bencana pastinya sudah tidak asing banget di telinga kalian kalau mendengar kata bencana kalian juga sering banget melihat berita di televisi ataupun di handphone di instagram di facebook ataupun di twitter tentang bencana atau kalian juga pernah mengalami suatu kejadian bencana alam misalnya kalian pernah merasakan gempa bumi gempa bumi kalau terjadi di wilayah yang tidak berpenghuni gempa tersebut akan menjadi catatan statistik saja bagi para peneliti ataupun seismolog tapi coba kalian bayangkan kalau bencana gempa bumi itu terjadi di kawasan padat penduduk walaupun misalnya kekuatan gempanya itu tidak besar tapi pasti menyebabkan kerusakan yang sangat luas kemudian juga menelan korban jiwa nah inilah yang biasanya orang-orang katakan sebagai bencana jadi bencana itu merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat jadi bencana ini bersifat merugikan bagi kita biasanya disebabkan oleh faktor alam non alam maupun faktor manusia akibat yang ditimbulkan biasanya mengakibatkan timbulnya korban jiwa kerusakan lingkungan kerugian harta benda dan yang paling terburuk itu adalah dampak psikologis apalagi kalau bencana ini menelan korban jiwa dari kalangan keluarga kita pastinya kita akan mengalami depresi bencana dikelompokkan berdasarkan tiga bagian bencana alam bencana non alam dan juga bencana sosial bencana alam bencana alam diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi tsunami gunung meletus banjir kekeringan engin topan dan juga tanah longsor yang kedua bencana non alam biasanya diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam berupa gagal teknologi gagal modernisasi dan juga wabah penyakit dan yang terakhir bencana sosial diakibatkan peristiwa atau serangkaian peristiwa oleh tindakan manusia meliputi konflik sosial antar kompok atau antar komunitas masyarakat dan juga teror nah tadi kita sudah membahas tentang pengertian bencana sekarang ibu mau tanya mungkin gak sih kita dapat mencegah bencana alam agar tidak terjadi pasti jawabannya gak mungkin kan ya mungkin kita lakukan adalah mencegah bencana alam itu dapat memakan korban jiwa dan juga korban harta cara yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan mitigasi bencana alam mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana jadi kata kunci dari mitigasi bencana ini adalah pencegahan ataupun penghentian nah usaha mitigasi ini dapat berupa prabencana sebelum terjadinya bencana saat bencana dan juga pasca bencana berarti setelah bencana itu terjadi tujuan mitigasi bencana yang pertama mengurangi resiko atau dampak yang ditumbulkan bencana khususnya bagi penduduk contohnya seperti korban jiwa kerugian ekonomi dan juga kerusakan sumber daya alam yang kedua sebagai landasan atau pedoman untuk perencanaan pembangunan dan yang terakhir meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau resiko bencana sehingga nantinya masyarakat dapat hidup dan juga bekerja dengan aman urutan siklus manajemen bencana ada lima yang pertama mitigasi yang kedua kesiap siagaan yang ketiga tanggap darurat yang keempat rehabilitas dan yang kelima rekonstruksi mitigasi atau pencegahan terbagi atas dua yaitu mitigasi pasif dan juga mitigasi aktif mitigasi pasif dapat berupa penyusunan peraturan perundang-undangan pembuatan petarawan bencana dan juga pemetaan masalah pembuatan pedoman atau standar prosedur pembuatan poster brosur riflet serta penelitian dan juga pengkajian karakteristik bencana sedangkan mitigasi aktif dapat berupa pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan seperti tanda bahaya dan juga tanda larangan memasuki daerah rawan bencana yang kedua adalah kesiap siagaan berupa pengaktifan pos-pos siaga bencana simulasi penyiapan sistem informasi dan telekomunikasi yang cepat dan terpadu inventarisasi dan mobilisasi sumber daya penyiapan dan pemasangan instrumen sistem peringatan dini yang ketiga tanggap darurat tanggap darurat ini merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan berupa penentuan status keadaan darurat bencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat pemenuhan kebutuhan dasar dan juga perlindungan terhadap kelompok yang rentan yang keempat rehabilitas dan yang kelima rekonstruksi sama-sama berupa pemulihan dan juga normalisasi kehidupan perbaikan sarana dan juga prasarana umum contohnya pada rehabilitas dia biasanya perbaikan rumah masyarakat kemudian juga pemulihan sosial dan juga psikologis pemulihan bisnis dan ekonomi serta pemulihan fungsi pelayanan publik sedangkan kalau rekonstruksi lebih ke sarana sosial masyarakat seperti tempat ibadah balai adat dan sebagainya itu diperbaiki kemudian juga pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat strategi mitigasi bencana alam yang pertama adalah pemetaan maksud dari kata pemetaan ini adalah membuat peta rawan bencana tujuannya agar masyarakat mengetahui daerah mana saja yang rawan bencana alam yang kedua adalah pemantauan pemantauan ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kerawanan secara dini agar nantinya kita bisa mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam yang ketiga adalah penyebaran informasi penyebaran informasi ini sangat video di televisi atau bahkan di sosial media juga sekarang BMKG dan juga PVMBG juga sudah mempunyai sosial medianya jadi kita bisa lihat dan juga bisa memantau bencana alam yang terjadi di Indonesia ini nah tujuannya penyebaran informasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana geologi jika suatu waktu terjadi bencana yang keempat adalah sosialisasi dan juga penyuluhan sosialisasi dan penyuluhan ini biasanya bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapan menghadapi bencana jika sewaktu-waktu terjadi yang kelima pelatihan dan pendidikan tujuan latihan ini lebih ditekankan pada alur informasi dari petugas lapangan pejabat teknis sarkotlak PB dan masyarakat sampai ke tingkat pengungsian dan penyelamatan korban bencana dan yang terakhir yang ke-6 adalah peringatan dini peringatan dini dimaksudkan untuk memberitahukan tingkat kegiatan hasil pengamatan secara kontinu tujuannya agar persiapan secara dini dapat dilakukan guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam lembaga penanggulangan bencana alam terbagi atas dua yang pertama ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau yang disingkat dengan BNPB dan yang kedua ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau yang disingkat dengan PVMBG BNPB merupakan lembaga pemerintahan non-departemen yang bertugas membantu Presiden dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana serta melaksanakan penanganan tersebut mulai dari sebelum bencana pada saat terjadi bencana dan juga pada saat setelah terjadi bencana sedangkan PVMBG merupakan salah satu unit kerja Badan Geologi tugasnya melaksanakan penelitian penyelidikan perekayasaan dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi jadi kalian bisa bedakan antara BNPB dengan PVMBG kalau BNPB dia lebih ke TKP langsung sedangkan kalau PVMBG dia hanya sebagai penelitian penyelidikan dan juga sebagai pemantauan dari bencana alam jenis-jenis bencana alam wilayah Indonesia merupakan wilayah yang rawan bencana bahkan menurut BNPB Indonesia memiliki potensi korban bencana yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara Jepang hal ini dikarenakan luas wilayah Indonesia itu lebih besar kemudian panjang pesisirnya juga lebih besar jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia salah satunya adalah gempa bumi kenapa gempa bumi sering melanda Indonesia gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena secara geografis Indonesia terletak di antara tiga lempeng utama dunia yaitu yang pertama lempeng Austria lempeng Eurasia dan juga lempeng Pasifik gempa bumi disebabkan oleh pergerakan karak bumi atau lempengan bumi gempa bumi tidak dapat kita prediksi terdapat gempa bumi tektonik dan juga vulkanik apa sih bedanya kalau tektonik biasanya diakibatkan oleh pergerakan kulit atau lempengan bumi kalau vulkanik disebabkan oleh aktivitas gunung berapi gempa bumi ini sendiri dapat menyebabkan rekahan atau patahan di permukaan bumi getaran atau guncangan permukaan tanah tanah longsor kebakaran bahkan yang paling terburuk adalah tsunami skala dan dampak kerusakan sesuai satuan MMI nah MMI ini singkatan dari Merkali tapi kalau sekarang Merkali ini sudah tidak digunakan dan digantikan dengan skala Richard yang pertama skala MMI dampak kerusakannya itu tidak dirasakan oleh kebanyakan orang yang kedua dapat dirasakan oleh beberapa orang yang sedang diam ataupun beristirahat dan juga dapat memindahkan atau menjatuhkan benda-benda misal gelas piring atau bahkan benda-benda yang berat yang ketiga dirasakan oleh sedikit orang terutama yang berada di dalam rumah seperti getaran yang berasal dari kendaraan berat yang melintas di dekat rumah kita kemudian yang keempat dirasakan oleh banyak orang pada saat kita tertidur pun kita bisa terbangun karena adanya goncangan selanjutnya yang kelima dirasakan oleh setiap orang yang saling berdekatan kemudian banyak juga orang yang terbangun di saat tidur kemudian melihat dindingnya itu retak barang-barangnya yang sudah terbalik dan juga pohon-pohon mengalami tumbang dan yang paling terakhir skalanya 6 yang dirasakan oleh setiap orang dimana terjadi kerusakan pada menara atau tugu serta runtuhnya tembok jadi udah yang paling berat skala MMI yang ketujuh dampak dampak kerusakan yang dapat kita rasakan setiap orang berlarian keluar rumah bangunan berstruktur buruk mengalami kerusakan getaran pun dapat dirasakan oleh orang-orang yang berada di dalam kendaraan yang ketujuh runtuhnya bangunan berstruktur buruk tiang menara dan dinding-dinding pun mulai runtuh bahkan tersemburnya pasir dan juga lumpur dari dalam tanah yang kesembilan kerusakan pada bangunan berstruktur tertentu sebagian besar bangunan pun rutuh gedung-gedung bergeser dari fondasinya tanah mengalami retakan dan pipa-pipa dalam tanah pecah yang kesepuluh hampir semua bangunan berstruktur beton dan kayu rusak tanah retak jalanan kereta api bengkok dan juga pipa-pipa pecah yang kesebelas hanya tersisa beberapa struktur bangunan beton terjadi retakan yang panjang di permukaan tanah pipa terpotong terjadi longsoran tanah dan rel kereta api terputus yang terakhir ke dua belas terjadi kerusakan yang total gelombang permukaan tanah dapat diamati dan benda-benda terlempar ke udara ini merupakan mitigasi gempa bumi yang pertama kalian bisa melakukan pemetaan dalam bentuk peta rawan bencana jadi kalian sudah tahu nih mana saja tempat-tempat yang rawan bencana sehingga kalian tidak bisa ke lokasi tersebut kemudian yang kedua pemerintah membuat peraturan mengenai desain struktur bangunan tahan gempa nah kalau di Jepang itu sudah bisa atau sudah mampu bangunannya bisa tahan gempa kemudian yang ketiga menempatkan menempatkan barang-barang berbahaya di tempat yang aman dan juga stabil jangan sampai barang-barang itu di dekat api karena bisa terjadi kebakaran yang keempat memastikan perkuatan bangunan dan juga kita kalau mau bangun rumah harus mengikuti standar atau kualitas bangunan yang kelima persiapan alat pemadam kebakaran peralatan penggalian dan peralatan perlindungan masyarakat lainnya yang keenam pembentukan kelompok aksi penyelamatan bencana kemudian yang ketujuh pendidikan dan juga penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatannya ini sangat penting agar kita bisa mengantisipasi gempa sewaktu-waktu bisa terjadi tindakan yang harus dilakukan saat terjadi gempa bumi kalau tadi kita sudah belajar tentang mitigasi sebelum terjadinya bencana kalau sekarang kita belajar tentang saat terjadi gempa buminya yang pertama pada saat di dalam rumah hal yang pertama kali kita lakukan tolong jangan panik yang kedua sebisa mungkin kita mencari meja biar kita bisa berlindung di kolom meja kemudian kita juga harus melindungi organ vital kita yaitu kepala kita biasanya dengan menggunakan bantal kalau gak ada bantal apapun kita ambil bisa buku kemudian bisa tangan kita yang penting hal yang pertama kita lindungi adalah kepala kita kemudian jika memungkinkan keluar dari rumah kita harus mencari daerah yang lapang lapangan atau apapun itu yang luas dan juga tidak ada benda-benda atau tiang-tiang yang ada di dekat kita gitu kemudian yang kedua pada saat kita berada di sekolah sama seperti yang pertama di dalam rumah hal yang kita pertama kali cari itu adalah kolong meja kita bisa berlindung di kolong meja kita bisa melindungi kepala kita dengan tas ataupun buku kita kalau misalnya bisa memungkinkan keluar kita harus keluar berurutan karena kan biasanya di sekolah itu banyak banget siswa-siswa yang panik gitu sebisa mungkin kita jangan panik dan harus mengikuti instruksi dari guru ataupun dari kepala sekolah kemudian carilah tempat lapang jangan sampai kita berdekatan dengan gedung tiang ataupun pohon karena rawan sekali terjadi kerusakan kemudian yang ketiga ketika kita di luar rumah yang pertama kita harus lindungi kepala kita dulu bisa menggunakan tas yang kita pakai buku yang kita pegang atau bahkan paling dasarnya itu kita menggunakan tangan kita sendiri kemudian kita harus cari cari jalur evakuasi kemudian kita juga harus menjauhi daerah-daerah yang kira-kira berbahaya misalnya ada pecahan kaca ataupun papan reklama kita jauhin sebab kalau kita sudah kena itu dan kena kepala kita maka kita akan kehilangan kesadaran selanjutnya di gedung di mal di bioskop ataupun di lantai dasar mal yang pertama yang harus kita lakukan kita jangan panik atau membuat orang lain panik kita ikuti semua petunjuk dari petugas ataupun satpam mal biasanya petugas ataupun satpam mal lebih mengetahui seluk-beluk mal kita jangan tahu karena mereka lebih tahu jalur evakuasi yang aman buat kita kemudian selanjutnya pada saat kita berada di dalam lift sebisa mungkin kita tekan semua tombolnya kemudian apabila kita benar-benar gak bisa melakukan hal itu udah ditekan tapi gak bisa-bisa keluar kita buru-buru hubungi petugas ataupun manager gedung biasanya dengan menggunakan interpon biasanya ada di dalam lift jika kita memungkinkan untuk keluar udah keluar nih dari lift kita buru-buru cari tempat yang aman selanjutnya yang terakhir pada saat kita di dalam mobil yang pertama kita harus jauhi persimpangan biasanya banyak banget mobil-mobil yang berada di persimpangan jangan sampai kita berada di persimpangan karena bisa terjadi kecelakaan kemudian pinggirkan mobil kita ke kiri dan juga kita berhenti jangan terus jalan sebab udah gempa dalam keadaan tidak seimbang kemudian kita ikuti instruksi yang ada di radio mobil kita jika harus mengungsi keluar dari mobil dan biarkan mobil tidak terkunci jadi itu semua yang tadi sudah ibu jelaskan merupakan tindakan yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi selanjutnya jenis bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah tsunami kalian masih inget gak tsunami yang terjadi pada tahun 2004 di Aceh itu merupakan tsunami yang dasyat yang terjadi di Indonesia karena sangat banyak menelan korban jiwa tsunami ini merupakan gelombang laut besar yang disebabkan oleh gerakan tiba-tiba di dasar laut gerakan tiba-tiba ini bisa berupa gempa bumi letusan gunung berapi yang kuat atau tanah longsor bawah laut tsunami dapat kita prediksi caranya gimana ketika gelombang air lautnya sudah mulai surut atau air lautnya surut kita harus sudah siap-siap mengungsi karena itu tandanya tsunami akan datang mitigasi sebelum terjadinya tsunami yang pertama yang harus kita lakukan adalah pendidikan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah pantai mengenai karakteristik dan juga pengenalan bahaya tsunami yang kedua pembangunan peringatan dini terjadinya tsunami yang ketiga pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai yang beresiko yang keempat ini yang lumayan utama penanaman mangrove serta tanaman lainnya di sepanjang garis pantai untuk meredam kekuatan tsunami yang kelima pembangunan rumah yang tahan terhadap bahaya tsunami kenam memahami cara penyelamatan jika terlihat tanda-tanda tsunami yang ketujuh memberikan laporan sesegera mungkin jika mengetahui tanda-tanda akan terjadinya tsunami kita lapor ke petugas yang berwenang seperti kepala desa stasiun radio ataupun satlak PB dan yang terakhir kita harus melengkapi diri kita dengan alat komunikasi yang ketiga bencana tanah longsor karakteristik tanah longsor ini merupakan tanah yang bergerak dan turun dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah pada tanah miring terjal dan juga tidak stabil longsor terjadi karena tanah tidak lagi ditumbuhi tanaman yang rapat tetapi cenderung gundul serta batuannya rapuh serta ketika hujan yang terjadi secara terus menerus mitigasi sebelum terjadinya tanah longsor yang pertama membuat peta rawan bencana tanah longsor kemudian yang kedua pembangunan menggunakan fondasi tiang panjang yang ketiga penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam atau kuat yang keempat pembuatan terasering yang kelima pembuatan tanggul penahan khusus untuk runtuhan batu baik berupa konstruksi tanaman maupun parit yang keenam meningkatkan atau memperbaiki dry nase baik air permukaan maupun air tanah yang ketujuh pembuatan terase dan penghijauan dengan menstabilkan lereng dan yang terakhir merencanakan lokasi evakuasi di sekitar daerah lawan longsor yang dilengkapi dengan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar yang keempat letusan gunung berapi karakteristik karakteristik gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi letusan gunung berapi ini dapat diprediksi bahaya langsung yang terjadi aliran larva abu panas lahar letusan dan juga gas beracun bahaya tidak langsung lahar dingin dan juga langsoran gunung api status atau tingkat aktivitas gunung api peringatan levelnya ada empat yang pertama aktif normal tingkat satu kriterianya keadaan gunung dalam keadaan normal dan tidak memperlihatkan adanya peningkatan kegiatan berdasarkan hasil pengamatan secara visual maupun hasil penelitian secara instrumental tidak ada letusan di masa mendatang peringatan level yang kedua adalah waspada terjadi peningkatan kegiatan berupa kelainan yang teramati secara visual dan atau secara instrumental gangguan magmatik tektonik atau hidrotermal tidak ada erupsi yang akan terjadi peringatan level siaga atau tingkat tiga peningkatan kegiatan semakin nyata yang teramati secara visual dan atau secara instrumental serta berdasarkan analisis perubahan kegiatan tersebut cenderung diikuti letusan ataupun erupsi jika kecenderungan meningkatnya abu vulkanik berlanjut letusan mungkin dalam dua minggu akan terjadi dan yang terakhir peringatan level yang keempat adalah awas kriterianya peningkatan kegiatan gunung api mendekati ataupun menjelang letusan utama yang diawali oleh letusan abu ataupun asap nah akan terjadi letusan pada 24 jam mitigasi letusan gunung berapi yang pertama penyelidikan gunung api tujuannya untuk mengetahui karakter dan sifat letusannya yang kedua pemetaan kawasan rawan bencana gunung api tujuannya untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekitar kawasan tersebut agar selalu siaga yang ketiga pemantauan gunung api dengan berbagai metode kegempaan deformasi pengukuran geofisik gas gunung api remote sensing hidrologi geologi dan geokimia untuk mengetahui secara tepat pergerakan magma dan gas yang terkandung di dalamnya yang keempat bimbingan informasi dan rekomendasi kepada masyarakat melalui pemerintahan provinsi Pemkap atau kota di sekitar gunung api membangkitkan antisipasi dan juga kesadaran masyarakat terhadap bahaya gunung api yang kelima komunikasi dan juga pelaporan keenam merancang lokasi evakuasi jika kondisi gunung api menunjukkan tanda-tanda keaktifan dan menginformasikan kepada masyarakat mengenai lokasi evakuasi bencana banjir karakteristik bencana banjir merupakan suatu kondisi dimana air menggenang dengan kedalaman tertentu dan mengakibatkan gangguan dapat berlangsung secara lambat cepat ataupun tanpa peringatan biasanya terjadi pada saat musim penghujan dampak yang ditimbulkan merusak tergantung pada tinggi air luas genangan lamanya genangan kecepatan aliran material yang hanyut dan tingkat kepekatan ataupun endapan lumpur tingkat kerawanan banjir ada lima yang pertama daerah tidak rawan banjir berarti daerah ini tidak pernah tergenangi air banjir yang kedua daerah rawan banjir rendah setiap 1-2 tahun sekali terkena banjir yang ketiga daerah rawan banjir sedang setiap 1-2 tahun sekali terkena banjir dengan lamanya 1-2 hari dan kedalamannya 0,1-0,5 meter yang keempat daerah rawan banjir tinggi setiap tahun terkena banjir selama 2-15 hari dengan kedalamannya 0,5-2,0 meter dan yang terakhir daerah rawan banjir sangat selama 8-12 bulan dengan kedalamannya 0,5-3,0 meter mitigasi sebelum bencana banjir yang pertama melakukan pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman pembuatan desain bangunan yang sesuai untuk daerah banjir dimana bangunan harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat pembangunan infrastruktur harus kedap air melakukan pembersihan sedimen membuat saluran drainase yang baik desain bangunan rumah tahan banjir pembuatan tembok tembok penahan dan tanggul di sepanjang sungai tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai ataupun tsunami akan sangat membantu untuk mengurangi bencana banjir pengaturan kecepatan aliran air permukaan dan daerah hulu sangat membantu mengurangi terjadinya bencana banjir pelatihan tentang kuas padaan banjir seperti cara penyimpanan pergudangan perbekalan tempat istirahat atau tidur di tempat yang aman dan yang terakhir persiapan evakuasi bencana banjir seperti perahu dan alat-alat penyelamatan lainnya yang keenam bencana kekeringan karakteristik kekeringan adalah suatu kondisi dimana ketersediaan jumlah air jauh di bawah kebutuhan air baik untuk kebutuhan hidup pertanian kegiatan ekonomi dan juga lingkungan kekeringan dapat terjadi karena faktor meteorologi hidrologi perasarana sumber daya air dan faktor sosial ekonomi kekeringan mengakibatkan cadangan air berkurang bahkan sampai tidak ada dampak yang ditimbulkan tergantung jangka lamanya kekeringan tersebut dapat pendek menengah ataupun panjang terjadi mitigasi bencana kekeringan yang pertama konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan cek dan reboisasi reboisasi itu penanaman kembali hutan yang telah ditebang ataupun gundul yang kedua pengalihan bahan bakar kayu bakar menjadi bahan bakar minyak untuk menghindari penabangan hutan ataupun tanaman yang ketiga pembuatan peraturan tentang penerapan skala prioritas penggunaan air yang keempat meningkatkan atau memperbaiki daerah yang tandus dengan melaksanakan pengolahan lahan pengolahan hutan waduk peresapan dan juga irigasi yang kelima pembuatan pokja atau kelompok kerja dan posko kekeringan yang keenam pengenalan pola tanam dan penanaman jenis tanaman yang bervariasi yang ketujuh penyediaan anggaran khusus untuk pengembangan jaringan pengamatan iklim pada daerah rawan kekeringan dan yang kedelapan merangsang ide-ide kreativitas warga untuk menghasilkan cara konservasi air yang baru dengan memberikan hadiah yang ketujuh bencana alam kebakaran karakteristik kebakaran merupakan nyala api baik kecil maupun besar pada tempat situasi dan juga waktu yang tidak dikendaki yang bersifat merugikan dan pada umumnya sulit untuk dikendalikan dampak yang ditimbulkan hilangnya keragaman hayati baik flora dan juga fauna terjadinya penyakit saluran pernafasan atau ispa menghambat transportasi dan juga jarak pandang semakin dekat mitigasi bencana kebakaran yang pertama tidak menanam tanaman sejenis untuk jangkauan daerah yang luas yang kedua tidak melakukan pembakaran lahan secara serentak yang ketiga melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat yang keempat melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai kebijakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang kelima membentuk pasukan pemadam kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran dini yang keenam pembuatan barir penghalang api terutama antara lahan perkubunan dengan hutan yang ketujuh pembuatan waduk-waduk kecil bak penampung air dan hidran untuk pemadaman api yang kedelapan melakukan reboisasi pada daerah yang telah terbakar dengan ditanamnya tanaman yang bervariasi dan yang terakhir ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemadaman awal kebakaran yang kedelapan atau yang terakhir bencana alam angin siklontropis karakteristiknya angin siklontropis ini merupakan sebuah wilayah atmosfer bertekanan rendah yang berjirikan pusaran angin yang berputar berlawanan dengan arah jarum jam di bumi belahan utara dan searah jarum jam di bumi sebelah selatan dampak yang ditimpulkan rusaknya bangunan dan bagian yang non struktural seperti atap antene papan reklame dan dapat pula menyebabkan tanah longsor dan banjir mitigasi angin siklontropis yang pertama penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin yang kedua memastikan struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin yang ketiga pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan oleh angin yang keempat melakukan pembangunan rumah yang tahan angin yang kelima melakukan sosialisasi kepada nelayan supaya menambatkan atau mengikat kuat kapal-kapalnya yang keenam meningkatkan kesiap-siagaan dalam menghadapi angin popan dan yang terakhir penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin popan baik sampai sini pembelajaran kita pada hari ini untuk kisi-kisi UTS kalian pelajari semua video ataupun PPT dari ibu disitu semuanya sudah ada apapun yang kita pelajari itu pasti akan keluar semangat untuk UTS semoga kalian bisa mengerjakannya dengan baik kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati